Dewan Perwakilan Daerah memilih senator asal Guruntalo, Fadel Muhammad menjadi calon pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari unsur DPD. Fadel terpilih melalui proses voting mengalahkan tiga senator lainnya yaitu GKR Hemas, Yoris Rawayai dan juga Deddy Iskandar Batubara. Dari 136 jumlah anggota DPD periode 2019-2024 hanya 126 anggota DPD yang menggunakan hak suaranya melalui mekanisme pemungutan suara Fadel meraih 59 suara. Sementara pesaing terdekatnya yaitu senator asal Yogyakarta GKR Hemas meraih 46 suara dan politikus senior Yoris Rawayai yang mewakili Papua mendapat 16 suara. Dan sementara itu Deddy Iskandar Batubara mendapat tukungan 5 suara. Setelah terpilih, nama Fadel akan dibawa ke dalam rapat gabungan antara pimpinan sementara MPR RI bersama masing-masing fraksi partai politik DPR dan kelopok DPD RI yang akan digelar hari ini. Fadel mengatakan ia akan mendukung kubu yang menginginkan penguatan di DPD. Kita akan mendukung kepada kubu yang mau ada penguatan terhadap DPD ke depan. Kalau kubu cuma foya-foya begitu, sorry aja bilang. DPD yang baru lain dibandingkan yang ada. Saya merencanakan jam 9 sudah ketemu dengan 4 partai untuk membicarakan. Sementara saya jangan sebut partai-partainya, 4 nanti lebih siang saya bicara lagi. Mungkin kita akan ke partai-partai besar dengan, saya akan ketemu juga dengan Ibu Mega. Karena saya kenal baik dengan beliau, semenjak saya jadi gubernur, menteri saya dekat dengan beliau. Saya akan konsultasi dengan beliau karena beliau adalah partai pemenang pemilu.